coba kembali dengan soal jaringan komentar dengan lanjut kali ini kita membahas untuk static routing 3 router dengan abc sebelumnya kita membahas static routing 2 router dengan abc berikut gambar pangkainya selanjutnya kita akan menjabarkan alamat IP nya pertama-tama siapkan terlebih dahulu bagian IP kelas A sampai C dulu jika sudah paham tidak perlu melihat ini yang paling utama dikatakanlah ini IP 1 sampai 6 seperti ini kita buka diskopark tersebutnya pertama-tama buatlah rangkaian seperti ini seperti kemarin yang kita bahas kita lihat FK00 kita centang semua 6 1 centang lagi kita juga sama sekitar yang setelah di jendang semua selanjutnya kita memasukkan atau meng-input IP ke dalam PC defaultnya seperti yang kemarin pertama kita bahas harus ada tangganya di belakang agar bisa diterima oleh selamat menikmati 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 Hai selanjutnya kita meng-input juga air filternya Hai untuk Hai menyambung atau mau sinkron kan dengan MPD voli PC nol-nol disini berarti tinggi kemudian terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton setelah selesai meng-input IP di dalam terima kasih telah menonton selanjutnya kita akan meng-input IP interior dan exterior yang ada pada static ini pertama-tama kita kita buat dulu identikasi networknya ya saya sudah buat seperti ini ini kita copykan saja kita kita lihat yang perlu dibetulkan ini 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 di 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 sini yang rudir adalah happy happy yang di router ini karena harus beda ini kita kita ini kita lihat ini terima 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 kita lihat terima 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 tambahkan untuk interiornya berarti ini 1,2,3 berarti nomor 2, nomor 1 nomor 9 nomor 10 karena untuk yang disini tidak menggunakan 0 harus berangka negara C berarti ini berarti ini nomornya inner long 8 9 10 berarti ini 1,2,3,5,6 berarti 1,2,3,5,6 1,2,3,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 Hai masukkan IP externalnya disini 561910 berarti ini Hai setusnya untuk kita ambil itu di kelas A sampai C untuk desktop itu pintu masuk IPnya yang paling dekat dari fitur A atau seputar nol jadi ini 172 nombor 010 kemudian Sama ini Kemudian 9, 10 Ini sama Ini mau ke sini Kalau paling dekat Kalau di sini tidak bisa Tidak dekat dengan 112.16.0.5 Kemudian Selanjutnya 4 Sudah Kita cek 25.34 Sudah Selanjutnya Closed Atau router B Masuk ke menu Static Kita isikan Rata-rata Seperti ini Masukkan Masukkan 2 Untuk masuknya Berarti Kita lihat Kita lihat IP Masuknya adalah Di sini Karena Berharapan Paling dekat Seperti ini 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 Kemudian 6 Sama Kemudian 9, 10 Sama 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 Tadi 9, 10 3 Yaitu 6 Ininya Berarti ini 172 172 172 172 karena ini adalah satu kesatuan internal interior masuk sini kemudian 4 sudah kemudian kelas yang terakhir kelas C atau maksudnya router C atau router I2 ini masuk ke sini 12 256 12 12 12 12 12 sampai sampai di sini web yang dekat telah disini 172 172 172 172 185 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 sudah lengkap kita coba ping dari PC3 ke PC4 ternyata connect teman-teman kemudian dari PC4 ke PC5 kita coba connect teman-teman dan dari PC1 ke PC0 ke PC1 kita coba kita coba silang kita coba dari sini PC3 ke PC1 langsung connect coba silam lagi dari PC4 ke PC6 langsung connect lagi dan coba dari PC4 ke PC2 PC1 langsung connect juga kita coba menggunakan pesan sukses, sukses juga, sukses, 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 kita coba silam, sukses juga, coba silam sukses juga, sukses, 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 dan sukses kemudian kita coba klik simulasi nodenya, kita akan melihat biburnya, jadi bisa untuk dipelajari kita tunggu beberapa tepik seperti itu alurnya selamat menikmati seperti itu teman-teman nah disini akan berubah nama tipenya ditunggu dan ditunggu sambil dipelajari seperti yang sebelum kita telah bahas semoga bermanfaat terima kasih oke tunggu tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih